Sama anak kecil Gitu loh Jangan lagi berurusan sama anak kecil Percuma Tapi kalau kalian mau berurusan terus Hanya demi carilah cuan yang benar Gitu loh Cari cuan yang benar Ibaratkan buka youtube, pembelajaran, edukasi Gak usah lagi sama mereka Kalau kalian masih terus sama mereka Saya dari dulu sudah bilang Jangan, udah jangan mau Kalian bilang sama saya Ica jangan mau debat sama dia Ica jangan mau debat sama dia Giliran kalian berdebat Giliran mata kepala Gue sadar Kalian gak sadar gitu loh Udah jangan lagi, jangan terima lagi Karena percuma guys Anak kecil guys Anak kecil kalian Ibaratkan kita ngelawan anak kecil Sama aja kita bego Gitu loh Kita ngelawan anak kecil sama juga kita bego Kenapa? Itu anak kecil Anak-anak kecil yang dikit-dikit nangis Dikit-dikit ngadu Gitu loh Bener gak? Bener gak? Kalaupun mereka menghujat Menghina Ada hukum Ya Ada hukum Udah biarin aja Fokus sama pelayanan Fokus sama memberitakan firman Tuhan Fokus cari jiwa-jiwa Gitu loh Coba kalian bayangin ya Coba kalian bayangin Anak batak itu Ya Anak batak dia kan Dia tau kok itu dunia perdiskusian Orang tau kok dunia perdiskusian lintas siman Gitu loh Namanya kalau udah ada diskusi Pasti ada yang namanya Ya Ada yang namanya itu perdebatan Yang namanya perdebatan Pasti ada orang beranalogi Mengedukasi Kalau gak ada perdebatan Buat apa? Ngapain perdebatan? Ngapain berdiskusi? Masa orang beranalogi sesuai data gak boleh Kecuali di luar dari data Gitu loh Ya Kan orang beranalogi Kalau beranalogi gak ada masalah Gitu loh Ya Jadi udah deh Menurut gue gak salah Gitu loh ya Jangan lagi mencari perdebatan sama anak kecil Percuma Menguntungkan mereka Mereka yang dapat duit Mereka yang Ibaratkan menghasilkan uang dari Dari uang haram Ya kan Itu menurut kita orang Kristen tuh uang haram Kenapa? Ya Dengan cara begitu mereka followers naik Ibaratkan di Youtube mereka naik Aduh Akhir jaman sudah dekat Saya katakan Akhir jaman sudah dekat Dimana manusia-manusia akan mengutamakan uang Daripada apa? Tuhan Itu sudah pasti Ya Akhir jaman sudah dekat Dimana manusia-manusia akan mementingkan yang namanya dunia daripada Tuhan Mengandalkan Tuhan Gitu loh Ya Jadi sudah deh saya katakan sekali lagi buat para debater-debater Kristen Udah lah Gak usah lagi ladeni mereka Percuma Anak-anak kecil begitu di ladeni Ngapain meladeni anak kecil? Sekarang sejarah udah banyak kok kebuka di social media Beritakan Kalau memang mau fokus Kecuali ya Yang gak on cam ya Kalau yang gak on cam gak apa-apa silahkan aja Tapi Bukan berbicara tentang lawan mereka Jangan Fokus aja pelayanan Ibaratkan buka aja Gitu Ya Karena apa Itu anak batak ngapain Dia mengedukasi Kan orang-orang tahu Ya Orang-orang tahu bahwa itu dunia perdiskusian Orang-orang tahu dia dunia perdebatan Masa orang berdiskusi bisa kena Namanya orang beranalogi Ya Kalau lu gak mau berdiskusi Ya Sehingga lu dianalogikan Udah lah Takut ya Nah gak apa Lebih baik Lebih baik saya dikatakan takut Daripada saya melawan anak kecil Beneran Saya lebih baik dikatakan takut Daripada saya itu Melawan anak kecil Ya Karena melawan anak kecil Bodoh jadi orang Gitu Mau kalian bilang takut Lebih baik Lebih bagus Gitu Ya Lebih baik Seperti itu Selama Kan orang tahu Ya Dia sudah berapa Itu si PI Sudah berapa kali Sudah berapa kali Dia itu berdiskusi Sama anak batak Semua orang juga tahu Bahwa dia itu Apa Lingkungan diskusi Lintasiman Semua juga orang tahu Dia itu diskusi apa Diskusi tentang Debat agama Gitu loh Apakah dia ada di luar dari itu Gitu Ya kan Dia itu Dia itu di dunia Diskusi Lintasiman Dimana pasti ada Perdebatan Yang namanya perdebatan Pasti ada Analogi Analogi yang tidak Menimbulkan Ibaratkan Ya kalau analogi manusia Ya kita harus berpikir Secara manusia Itu wajar Gitu loh Ya Daripada Ya Melawan Sudah deh Saya bilang Sama kalian Buat para debater Debater Kristen Jangan lawan Anak kecil Kalau kalian masih Mau melawan Anak kecil Hanya demi konten Terserah kalian Terserah kalian Terserah kalian Karena apa Percuma Kalau saya beneran Ya Kalau kalian masih melawan Anak-anak kecil Menantang-nantang Anak kecil Ya Mendingan Kalau memang Mau cari jiwa-jiwa Ya Kalau memang Mau cari jiwa-jiwa Jangan sama mereka Kalau ada orang bertanya Silahkan bertanya Ngapain buat konten nanti Ujung-ujungnya ngapain Kalau kita tertuju Hanya untuk konten belakang Supaya mencari Seperti Gak perlu Ya Kalau Tuhan Sudah waktu Kita ditinggikan Pasti kita ditinggikan Tapi kalau Tuhan Belum Buat para afiliat Kalau kalian buka Desbot Tak